Intro Film dimulai pada hari pertama tahun ajaran baru di sekolah dasar di Korea. Kepala sekolah sedang memperkenalkan wali kelas masing-masing kepada muridnya. Tiba-tiba... Semua guru dan murid di sana terkejut melihat itu. Ia adalah guru yang minyok yang tengah telat datang ke sekolah. Ia adalah guru yang paling ditakuti oleh murid-muridnya karena sifatnya yang cedas dan keras. Seketika wajah para murid lemas dan berkata... Karena tak terima oleh perkataan semua muridnya yang bilang menyebalkan, Bu Yominyok di kelas langsung menghukum mereka. Di kelas seketika hening, hanya terdengar suara jam. Bercanda suara jam. Lalu dibalik pintu kelas datang seorang gadis yang tengah telat datang. Ia adalah Gominam, siswi baru di sekolah itu. Ibu Yominyok menatap tajam kepadanya. Kemudian dengan tenang, Gomina menuju ke kursinya. Setelah itu, Gomina mendapati hukuman membersihkan kamar mandi. Saat sedang membersihkan kamar mandi, datanglah empat siswi yang kece badai. Salah satu dari mereka menasehati sekaligus mengancam Gominam agar ia hati-hati terhadap ibu Yominyok. Sebab itu akan berdampak pada mereka jika ia ceroboh. Gominam yang acuh dan menghiraukan perkataan salah satu empat siswi itu. Kemudian dengan stylenya yang nyentrik, salah satu siswi itu... Saat akan menjapak rambut Gominam, dengan tenangnya ia melawan. Namun teman dari siswi itu kemudian membantunya dan menyerang Gominam. Tak lama kemudian, Gomina mampu mengalahkan mereka semua. Dan pada akhirnya... Keesokannya, Gominam terlambat lagi masuk ke sekolah. Ia berlari. Saat di perjalanan menuju sekolah, ia hampir tertabrak oleh mobil. Pria pemilik mobil itu kemudian keluar dari mobil. Pria itu adalah Pak Kwon, yang berniat untuk pindah dan mengajar seni di sekolah Gominam. Lalu saat Pak Kwon berniat akan membawa Gominam ke rumah sakit, Gominam tidak mau. Ia malah pergi. Setibanya di ruang guru, Pak Kwon mengenalkan diri pada guru-guru lainnya. Saat giliran Bu Yominyok berkenalan, Bu Yominyok menatapi Pak Kwon penuh gairah. Kemudian... Itu hanya ilusi. Mereka pun berjabat tangan dan saling menyapa. Kemudian Bu Yominyok menuju kursi dengan wajah gugup. Kemudian Pak Kwon saat akan menuju ruang kelas murid, Bu Yominyok dengan gugup menghampiri Pak Kwon. Bu Yominyok memberitahu bahwa kelas pertama yang Pak Kwon akan mengajar itu adalah kelas Bu Yominyok. Lalu ia menasehati Pak Kwon lebih tenang menghadapi para muridnya. Suasana di kelas sebelum Pak Kwon masuk, para siswi-siswi berdandan. Kemudian Pak Kwon datang dan memperkenalkan diri kepada mereka. Tiba-tiba salah satu siswi bertanya tentang masalah percintaan Pak Kwon. Pak Kwon bilang pada semua murid bahwa sebelumnya ia tetap punya pacar. Namun sekarang sudah ada kalian semua sebagai penggantinya. Gominam malu menatap Pak Kwon dengan penuh perasaan. Malamnya saat Gominam di kamar, ia membayangkan Pak Kwon. Ia merasa bahwa Pak Kwon adalah pandangan pertamanya. Dan ia mulai ada perasaan pada Pak Kwon. Keesokannya di sekolah, Gominam menaruh minuman buat Pak Kwon di meja kerjanya. Merasa Pak Kwon akan masuk ke dalam, Gominam berniat mengejutkan. Namun ternyata itu adalah ibu Yominyok yang berniat akan menaruh minuman juga ke tempat meja Pak Kwon. Karena malu oleh Gominam, Bu Yominyok langsung pergi dari ruangan itu dan meninggalkan satu minumannya. Gominam yang menyadari bahwa Bu Yominyok sepertinya suka pada Pak Kwon langsung membuang minumannya. Saat jam istirahat, empat siswi yang kece badai waktu itu, diam-diam mencoba mengambil foto Pak Kwon dari balik kaca. Lalu datang Gominam. Ia malah nyelonong masuk sambil melewati mereka ke ruangan Pak Kwon. Di dalam, Pak Kwon sangat khawatir terhadap Gominam yang saat itu hampir ia tabrak. Sebagai gantinya, Gominam meminta nomor handphone Pak Kwon. Empat siswi kece badai itu mengadu pada kakak kelas. Dengan tenang, Gominam memberi nomor palsu Pak Kwon kepada mereka. Geesokannya, empat siswi kece badai menghadang Gominam karena mereka menyadari bahwa nomor HP Pak Kwon salah. Dan mereka berniat mengadukan lagi Gominam pada kakak kelasnya. Lalu saat di parkiran, mereka melihat Pak Kwon keluar mobil bersama Geesok yang sama sekolah di sana. Saat di kelas, para siswi-siswi meminta nomor HP Pak Kwon kepada Geesok. Karena ia tinggal selumah dengan Pak Kwon. Bu Yominyok yang mengetahui itu langsung mempunyai rencana hebat agar ia bisa terus dekat dengan Pak Kwon. Saat jam istirahat, Gominam ke ruang Pak Kwon. Pak Kwon di sana sedang melukis wajah murid-muridnya. Lalu Pak Kwon memperlihatkan lukisan wajah Gominam. Di sana, Gominam tersenyum manis karena terus dipuji oleh Pak Kwon. Tak mau kalah, Gominam pun melukis Pak Kwon. Dan hasilnya... Meskipun di luar ekspetasi, Pak Kwon tidak memperlihatkan kekecewaan pada Gominam. Di sana, Gominam ketawa jahat. Tak lama, Gominam mengajak makan malam Pak Kwon. Di sisi lain, sepulang sekolah, Bu Yominyok pergi ke rumah Giyungso berharap Pak Kwon ada di rumahnya. Namun, Pak Kwon tak kunjung datang. Yang jelas Bu Yominyok ujung-ujungnya... Mama ulin si Giyungso weh. Malamnya, Gominam dan Pak Kwon pergi makan malam seperti orang sedang pacaran, pagi diner. Di sana, mereka mengobrol tentang percintaan dan lain-lain bahwasannya Pak Kwon belum mempunyai pasangan. Ujarnya kepada Gominam. Kemudian, Gominam tersenyum kecil mendengar itu. Setelah makan, mereka bersantai di mobil sambil menikmati gumuruh air hujan. Tak sengaja, Gominam melihat dua sepasang kekasih sedang berciuman di kaca mobil. Lalu... Di tempat lain, keluarga Giyungso yang risih terhadap Bu Yominyok yang sudah larut malam masih ada di rumahnya mengusir Bu Yominyok secara halus dengan memberinya uang. Namun, ia menolak dan langsung pergi dari rumah Giyungso. Setibanya di rumah, Bu Yominyok sangat kecewa terhadap Pak Won. Saat di sekolah, Bu Yominyok tersengaja melihat dari kejauhan Pak Won bersama Gominam di taman. Setelahnya, Pak Won dan Ibu Yominyok bertemu. Pak Won lalu curhat tentang Gominam pada Bu Yominyok. Tentang masalah perilaku Gominam kepadanya. Ia meminta harus bagaimana menyikapi Gominam pada Ibu Yominyok. Namun, Bu Yominyok terdiam mendengar itu. Di sisi lain, tempat lider dari empat siswi yang kece badai mengetahui bahwa Gominam sedang cetan dengan Pak Won. Tak terima karena diledek Gominam melakukan ini. Alhasil, mereka dibawa ke ruang guru Bu Yominyok. Dan mereka pun dihukum. Setelah itu, Giong So masuk ke ruangan Bu Yominyok. Giong So membahas tentang siswi-siswi yang suka kepada Pak Won. Menurut Bu Yominyok, itu tidak apa-apa. Dari situ, Giong So tersenyum kecil dan... Mengungkapkan bahwa ia suka pada Bu Yominyok dari pertama ketemu. Setelah mengungkapkan perasaannya, ia meminta kepada Bu Yominyok untuk mengantarkannya pulang sambil tersipu malu. Di perjalanan, Giong So memberitahu Pak Won dan Gominam suka jalan berdua. Mendengar itu, besoknya Bu Yominyok mendatangi Pak Won. Di ruang kerja dan di situ marah-marah tentang hubungan Pak Won dengan Gominam. Bu Yominyok menuntut agar Pak Won menikah saja dengannya. Agar murid di sekolahnya tidak salah faham. Tak lama, datang Gominam mencegahnya. Gominam menyuruh Pak Won menunggunya setelah tujuh tahun lagi agar bisa menikahinya. Keduanya saling adu mulut di hadapan Pak Won. Yang membuat Pak Won memutuskan akan memilih Gominam karena... Menurutnya, Anu Bu Yominyok tak ada harapan untuk ke depannya. Anjir. Bu Yominyok di situ membayangkan betapa cantiknya Gominam. Dan... Brog. Itu hanya mimpi. Keesokannya, Bu Yominyok mengajak ngobrol Gominam agar dirinya jangan berharap untuk bisa menikahi Pak Won. Bu Yominyok sangat konyol sampai-sampai Gominam tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Karena Bu Yominyok marah, karena kesini semakin kesini, membuat siswinya semakin aneh. Alhasil, di kelas Bu Yominyok akan menghukum siapa saja di kelas yang memakai bra. Setelahnya, Bu Yominyok memberitahu kepada Pak Won tentang muti siswinya yang menyumpel kaos kaki di bra para siswinya, sambil tertawa. Gominam berjalan menghampiri mereka dan meledek kepada Bu Yominyok dengan cara... Sebelum lanjut ke part 2, Bu Yominyok menghadang perjalanan Bu Yominyok dan Pak Won yang akan berkencan. Oke guys, segitu aja dulu buat cerita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di part berikutnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan di komen. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya. See you next video guys. Bye bye. sub indo by broth3rmax